Nah, for those who have been wondering kayak gimana cara gue keep stamina gue tetep prima Padahal gue kayak keliatan istirahatnya dikit ya Dari misalnya hari ini gue ngapain, terus abis itu tiba-tiba di konser lagi Tiba-tiba pergi kesini, kesana, segala macem Sebenernya itu bisa dilakukan kalo misalnya kebutuhan gizi kalian tuh terpenuhi Kan kalo beraktivitas banyak tuh kan butuh banget energi Nah, energi bisa dateng dua Dari tidur ataupun dari gizi yang kita konsumsi Nah, untuk makan juga gue kan ngasal nih kadang-kadang Jadi, dari mana sih gizinya? Nah, gue mengenalin kalian nih Sama susu yang gue minum Jadi ini tuh kayak oatmeal gitu Yang dimana ini bisa memenuhi kebutuhan gizi gue yang gue butuhin setiap hari Rasanya enak banget by the way Nah, ini dia Osa Milk Jadi, si Osa Milk ini bagus juga untuk kalian yang kalo misalnya kalian punya anak kecil Kan anak kecil tuh lagi butuh banget gizi karena dalam masa pertumbuhan Nah, ini bisa ngebantu untuk memenuhi gizinya juga Misalnya mereka males makan gitu kan kadang butuh gizi dari mana nih? Nah, dari susu ini karena rasanya juga enak banget Terus bisa juga ini bagus untuk anak kecil karena buat pertumbuhan tulang juga Jadi cocok sebenernya nih kan tagline-nya tuh kayak susu buat keluarga anda Jadi bisa lo minum sendiri juga Bisa buat suami kalian Atau misalnya buat ibu kalian Atau buat anak kalian juga Dan ini bisa dikonsumsi dua kali sehari Osa Milk nih hadir dalam dua varian rasa Yang satu, vanilla Misalnya ada yang gak bisa minum yang coklat Tapi ada yang coklat juga kalo misalnya kalian lebih suka coklat Jadi cara buatnya gampang banget Cukup kalian tuangkan 180 ml air Dan ini enaknya pake air hangat Nah, disarankannya juga pake air hangat ya Jadi biar dia tuh ngedissolve di dalam susunya Kemudian kalian pake tiga sendok bubuk Di dalam sini Dan tinggal diaduk aja Dan harganya cuma Rp23.000 aja Bisa kalian klik disini Dari brandnya sih Dari brand sama cover ini Yang gue gue sendiri Karena gue bener insisting Tapi bisa juga kalo misalnya Jangan ku bento Luma elektrik Mobil ku banyak Atau berlirta Orang memanggil ku Konek-sekutif Konek-sekutif Jumli copot tuh threads Seru banget Semua warga Kita nge-meal Salat buah Yuuu Betiba ngidam salat buah aja gitu Mari kita makan salbu Salat buah Ada chia seed juga Pana kota Oh my God, Pana kota is my favorite sih Cobain guys, cobain guys Baru dikenalin nih sama cantika Jadi ada kayak salat buah Yang dimana dalamnya Buahnya tuh banyak banget Terus Banyak macemnya Terus fresh banget Saosnya perpaduan Kita coba ya Ini kayak ada yogurtnya gitu ya Jadi perpaduan kayak yogurt Terus ada honeynya juga Ada sun case water Terus ini ada jeruknya juga Ada cream cheese of course Terus sama ada taburan keju cedera juga So good Jadi ini tuh ada beberapa size gitu Yang ini gua pilih yang seribu mili Sama mereka juga ada panakota Gua suka banget sama panakota Dan buat kalian yang gak tau panakota Jadi panakota tuh ada dessert itali Berbeda dasar cream Yang dimasak dengan gelatin Jadi perbedaannya dengan puding Adalah panakota tuh mudah mencair di seluruh ruangan Dan harus disipun di freezer 5 menit Biar tetep ngeset Nah tapi rasanya beda sama puding Kayak gini nih Teksturnya Dan mereka ada beberapa pilihan topping Gua mau pilihan strawberry Nice Gak dimakan berbahar bersama ini Opsi Tuh jadi Kalau tadi gua pilihnya yang strawberry toppingnya Dia tuh ada almond juga Terus ini ada kacang-kacangan juga Dan ini apa sih? Kalau yang ini? Ini gula aren Gula aren Nah jadi bisa kalian pilih panakotanya Apa enak sih? Panakotanya lembut banget Also the last one Mereka juga ngejual chia seed Kalau biasanya salad-salad buah tuh Cuma ngejual salad buah doang Mereka punya panakota Mereka juga punya chia seed Nah chia seed kan bener-bener bagus Banget ya Buat tubuh kita Nah ini tuh ada bulir-bulir Natarikoko nya juga Dan gua disini pilih Yang topping strawberry Sama topping anggur Enak sih Ini cocok banget buat jadi dessert-dessert kalian abis Makan gede Atau misalnya kalian mau taruh ini di Acara kalian gitu Buat jadi dessert lucu Buat tamu-tamu kalian Oke juga sih ini mau jadi dessert Love Suka banget sama sepatu ini parah Nyaman banget Gue gak bohong ini bener-bener sepatu terempuk sih Platform terempuk yang pernah gue beli Sekalian spill atasannya juga Ini parah udah pernah gue spill dari Aneira Ada iketannya di belakang Sebenernya ini bisa dicopot sih Jadi kayak kalo kalian maunya gak dimasukin juga bisa Jadi fits banget dengan kayak Kain-kainan gue Jadi keliatan kayak elegan gitu loh Pake atasan ini Hidup dengan bipolar Nah jadi Kalo emang udah waktunya minum obat Jadi kalo dengan bipolar tuh Kayak obatnya tuh memang harus kita Takerin gitu loh Kadang kayak misalnya moodnya lagi oke aja Tetep harus minum obat Tapi Gak boleh Full Nah Alat ini bener-bener ngebantu gue banget Untuk kayak nge-seperempatin obat Jadi kayak tergantung Gue kan udah bisa ngebaca Gue sendiri nih Kira-kira gue butuhnya gimana Jadi Aman banget Nih kalo misalnya gue minum seperempat nih Buat nge-maintain Mood gue aja sih Karena ini lagi aman aja Jadi Disseperempatin Ntar kalo misalnya udah mulai Manik banget tuh Baru tuh minumnya setengah Tuh Ini kacau sih Ngebantu parah Plus juga Ini dia ada Tempat obatnya di belakang Buat ibu-ibu yang gak bisa Anaknya minum obat Langsung gede gitu Atau mau dijadikan puir Dia juga ada nih buat kayak Tadah Ngancurin obatnya Menurut gue ini life changing sih Buat Ibu-ibu yang lagi Anaknya sakit juga Atau mungkin kalian ya Se-bibahi pelurus Survivor kayak gue Yang harus Minum obat tiap hari This is The answer Ian Just finished the Zach Sang show And we were talking about My downs My ups From clowns To a lot of this and that So go please check it out Hello beautiful human And we were talking about I remember I went manic For some reason And I didn't know what it was At the time And I got diagnosed For bipolar Bipolar 1 I still remember I was sitting in math class And then all of a sudden I was okay And I started bawling out Just And my friend was like You hate math that much I'm like bro You're not helping And I just started bawling And I freaked out And I ran I ran outside And that journey From that to the toilet Felt like a whole Like trip Of like Things coming at me Everything was like Slow-mo And it was just such a Such a weird feeling I've never felt before And I couldn't Simulate it with anything And I was just You know Puberty And whatnot But then it happened again And again And again And that's when I went to a therapist And apparently Like a bipolar thing Was genetics It's just that my cell Just kind of triggered During puberty So my god Like trying to control that Was just A hell of a ride Yeah And what role does music play In managing that? So One of the coping mechanisms That they Offered me was To channel that Through creativity You know And I mean You hear it all the time But creativity And bipolar What depression They come hand in hand So at that time It was an outlet For me to really Take this Unto A fresh play Kind of like Playground Can you explain Like how you came up With that whole idea? Sure So Mato I identify So as I've just said It's like I've been living With a lot of Manic highs And lows But every time I'm in that state I change Completely Like it's As if my world Has just been Flip upside down And the crazy thing Is there's no trigger point There's no trigger point To this It just Is a chemical Switch In your brain I think For me I'm just sensitive Even to weather Like so Depending on the The temperature Of the air If that changes Ice change as well Can you feel yourself changing? Absolutely But what's been scary Is It's been Long time ago It was more of a gradual Like I just kind of Feel the tip of it Oh then I know So I kind of prepare But recently It's been just Like just Just abrupt Like just And Emang lucu sih Menarik perhatian Marah Ini gue beli di Shopee juga Ada nama Local brand Namanya Girls Club gitu Sedalanya muat banyak Dia tuh ada Kayak Kalau buat laptop gue Kayaknya gak muat ya Tapi ini buat iPad gue Cukup banget Tepetika 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 Terima kasih telah menonton